Oke, jadi di video gue sebelumnya, salah satu di antara kalian ada yang nulis kayak gini di kolom komentar Dan ya, setelah gue cari-cari, ternyata di Youtube juga belum ada satu video pun yang ngasih tutorial tentang pembuatan logo dengan inisial ini tadi Jadi, untuk video kali ini, kita bakalan bahas tuntas tentang bagaimana sih caranya membuat pola logo monogram dengan inisial KM So, stay tune terus, and let's get started Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, what's up you everybody, welcome back to my Youtube channel Yaitu channelnya untuk kalian yang suka dunia editing, mau itu editing tentang logo, foto, video, dan juga semua jenis editing lainnya So, jadi gimana kabar kalian? Gue harap kalian semua dalam keadaan sehat dan juga dilancarkan untuk urusan rezekinya ya Dan untuk kalian yang lagi berusaha, gue harap usaha kalian disini bisa lancar dan juga sukses terus Walaupun suasana sekarang lagi PPKM ya Oke, nah jadi di video kali ini, kita bakalan lanjutin tutorial logo monogram lagi ya Kalau kemarin kita udah buat pola logo dengan inisial CB, maka untuk tutorial kali ini, kita bakalan buat pola logo dengan inisial KM seperti ini So, yaudah, gak usah banyak bahasa basi lagi Sebelum kita masuk ke tutorialnya, seperti biasa buat kalian yang belum makan, pastikan kalian makan terlebih dahulu Dan buat yang udah makan, langsung aja subscribe ke channel ini Karena di channel ini, gue bakalan ngasih tips dan trik editing menarik lainnya yang pastinya gampang dan mudah untuk kalian semua pahami Jadi kalian pastikan untuk subscribe terlebih dahulu ya, oke? Yaudah, kalau gitu sekarang langsung aja kita masuk ke tutorialnya Nah, langsung aja seperti biasa pertama-tama kita siapkan pola dasar pada logonya terlebih dahulu Dan untuk di video kali ini, kita bakal pakai pola yang seperti ini Oke, sekarang kita gedein size-nya jadi segini Di sini untuk ukuran size-nya, kalian bisa sesuaiin aja dengan keinginan dan juga selera kalian masing-masing Oke, kemudian kita masuk ke menu shape lagi Dan kita bisa tambahkan bentuk shape yang seperti ini Oke, untuk langkah selanjutnya sama seperti di video-video gue sebelumnya Yaitu kita bakalan kurangin dulu opositas pada shape ini Supaya nantinya memudahkan kita ketika menempatkan posisi shapes-nya ke tempat yang kita inginkan Oke, nice Berikutnya untuk shape ini kita pindahkan ke sini Kita duplikat shapes-nya sebanyak dua kali Dan untuk shape yang hasil duplikat ini, kita bakalan pindahkan ke dua bagian sisi ini terlebih dahulu Oke, kalau sudah sekarang kita klik shape yang vertikal ini Kita copy Kita kecilin ukurannya kurang lebih jadi seperti ini Untuk warnanya kalian ubah juga ke warna merah ya Oke, kemudian kita pindahkan shape merah ini ke bagian tengah ini Untuk kita jadikan sebagai patokan agar nantinya masing-masing huruf yang kita bentuk itu Seimbang luasnya antara sisi kanan dan sisi kirinya Sebenarnya untuk langkah ini itu opsional ya Kalau kalian gak mau pakai juga gak masalah Tapi kalau untuk gue pribadi, gue sering pakai teknik ini Supaya nantinya logo yang gue dapat itu kelihatan lebih profesional coy Karena seperti yang kita semua tahu, logo yang bagus itu adalah logo yang balance antara kedua sisinya Untuk yang gak suka dengan gue, mungkin bakalan nganggep gue itu banyak bacot kali ya Tapi yaudah, gak apa-apa itu persepsi kalian masing-masing Yang penting disini gue cuma bagiin ilmu yang gue punya ya Oke, kita balik lagi ke tutorialnya Kita klik lagi shape yang vertikal ini sebanyak dua kali Dan kita pindahkan posisinya ke sini Kita copy lagi shape-nya Kita miringkan posisinya mengikut di bagian pola yang bawah ini ya Lalu kita pindahkan posisinya ke atas sini Oke, ini dia Nanti kalian bisa buat kayak gini ya untuk pola huruf M-nya Next, selanjutnya kita bakalan bentuk huruf K-nya Kita copy shape yang horizontal ini Dan kita pindahkan posisinya ke sini Nah, kemudian untuk menyempurnakan huruf K per logonya Kita bisa tambahkan shape segitiga yang seperti ini Terima kasih telah menonton! Oke, perfect Untuk basic ataupun dasar dari pola logo kita udah jadi ya Untuk langkah selanjutnya Sekarang disini kita bakalan kasih spasi antara huruf K dan juga M per logonya Nah, caranya bagaimana? Disini kalian bisa membuat spasi pada logo kalian Dengan menduplikat dan memindahkan shape merah ini Ke bagian yang menurut kalian ingin kalian jadikan sebagai spasi Kalau kalian bingung, kalian bisa lihat contohnya seperti ini Sampai jumpa di video selanjutnya! Oke, ini dia Nanti kalian bisa buat kayak gini ya Kalau kalian masih bingung, silahkan kalian bisa screenshot aja tampilan ini Untuk dijadikan patokan ketika kalian mau buat logo dengan inisial Dan juga secara yang sama dengan di video kali ini Oke, kita balik lagi ke tutorialnya Sekarang gue mau kalian perhatiin baik-baik Terutama untuk shapes yang merah ini ya Seperti yang udah kalian lihat, ini shapesnya terlalu panjang ya Jadi sama seperti di tutorial-tutorial gue sebelumnya Disini kita bakal potong shape ini dengan menggunakan fitur masking yang ada di sebelah sini Untuk bentuk maskingnya sendiri, kalian bisa ikutin aja Sama seperti yang bakalan gue buat, oke? Nah, ini dia Jadi kalau udah kayak gini, berikutnya seperti biasa Kita bisa tingkatin lagi opasitas pada semua shapes ini menjadi angka 100 Dan begitu juga dengan shapes yang berwarna merah ini Setelah kalian tingkatin, jangan lupa nanti kalian ubah lagi warnanya ke warna putih Nah, sekarang huruf panalo kita udah kelihatan Dan kendalanya cuma di bagian-bagian yang keluar dari batas polanya ini Jadi disini kita bisa tutupin dulu bagian-bagian yang keluar ini Dengan menambahkan shapes yang berwarna putih ke bagian atasnya Terima kasih telah menonton! Oke, kita tahan sebentar Untuk bagian atasnya jangan kita tutupin dulu Karena disini kita bakalan tambahkan elemen yang seperti ini pada bagian ujung logonya ya Dan untuk caranya, kita masuk ke menu shape Dan kalian pilih shape yang segitiga siku-siku seperti ini Kemudian kita pergi ke menu 3D Rotate Dan untuk settingan X axis-nya kita kurangin ke angka minus 180 derajat Kalau udah, kita pindahkan posisinya ke ujung kanan sini Kita copy lagi shapes-nya Dan kita lakukan cara yang sama untuk bagian sisi yang sebelah kiri ini juga ya Nah, kalau udah, kita bisa lanjutin proses untuk menutup bagian atasnya tadi lagi Oke, perfect Untuk langkah berikutnya, kita bakalan gabungkan semua shapes ini menjadi satu ya Caranya kita pergi ke menu layer Kita pilih semua layarnya Dan kita pilih merge in Dengan begitu, maka semua layar pada timeline project kalian akan berubah menjadi satu seperti ini Nah, selanjutnya disini kita bakalan hapus bagian yang berwarna putihnya ini Dengan cara masuk ke menu erase color Kita klik enable Dan boom Logonya akan berubah menjadi seperti ini Nah, untuk logonya disini udah jadi ya Sekarang kita coba perlu nambahin background dan juga tekstur ke dalam logonya Langsung aja kita mulai dengan menambahkan backgroundnya terlebih dahulu Kalau udah, selanjutnya langsung aja kita masuk ke menu tekstur untuk memberikan efek warna ke dalam logo kita Nah, ini dia Kita klik centang Kita masuk ke menu embus Dan untuk settingannya kan bisa ikutin aja sama seperti yang ada pada video ini ya Oke, kalau udah kita klik centang Kita pergi ke menu shadow yang ada di atasnya ini Untuk settingan blur radiusnya kita biarin di angka 10 ya Dan untuk offset X-nya kita kurangin menjadi angka mungkin sekitar minus 12 Oke, ini dia hasil akhirnya kurang lebih seperti ini ya Jadi gimana? Ribut? Ya, buat logo emang susah cuy Cuma orang-orang yang memiliki kesabaran tinggi dan juga yang mau belajar aja yang bisa buat logo kayak gini Jadi dengan adanya video ini, gue harap kalian bisa paham dan juga pastinya terbantu dengan tutorial yang udah gue buat So, jadi yaudah gue rasa sampai disini aja video tutorial kita kali ini Silahkan kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian Jika menurut kalian video ini menarik dan bermanfaat bagi banyak orang Gue Asyid pamit And see you in the next video Sub indo by broth3rmax